Warga Duri Kosambi saling mengunjungi rumah satu sama lain sebagai upaya menjaga tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman kemerdekaan. Kawasan Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, diramaikan warga untuk tradisi halal-bihalal yang sudah dilakukan selama lebih dari tiga generasi. Selama tujuh hari, saudara, terhitung sejak hari raya lebaran, warga di tujuh kampung akan saling mengunjungi secara pergantian. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Selamat siang, Dipo. Apa yang berbeda dari tradisi halal-bihalal yang dilakukan warga Duri Kosambi jika dibandingkan dengan tradisi halal-bihalal di daerah lain? Selamat siang, merci dan juga saudara tentu. Yang paling membedakan adalah suasana halal-bihalal ini ataupun agenda halal-bihalal di Kelurahan Duri Kosambi oleh warga setempat. Ini dilakukan selama tujuh hari berturut-turut sejak hari lebaran ataupun hari raya Idul Fitri. Artinya nanti acara ataupun agenda halal-bihalal ini akan dilakukan sampai dengan hari minggu. Ini tentu adalah suasana yang cukup jarang ditemukan di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Karena seperti yang kita ketahui setelah memasuki masa lebaran, tidak sedikit sudut-sudut ibu kota atau artinya banyak sudut-sudut ibu kota yang memang sepi. Karena ditinggal penghuninya dan ini yang paling membedakan suasana halal-bihalal di Kelurahan Duri Kosambi dengan sejumlah wilayah di wilayah ibu kota DKI Jakarta lainnya. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya ini sudah terjadi sejak lama, tiga generasi lebih sudah dilakukan halal-bihalal selama tujuh hari berturut-turut dan dimulai kurang lebih di masa ataupun di era-era kemerdekaan. Bahkan kalau kami sempat juga tanyakan kepada warga setempat, mereka mengklaim ini adalah satu-satunya acara halal-bihalal yang dilakukan tujuh hari berturut-turut oleh warga DKI Jakarta. Artinya di tempat lain ini tidak ada, hanya ada di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Lantas bagaimana teknisnya, Mersi dan juga Saudara, nanti setiap warga di tiap kampungnya ini akan saling mengunjungi ke rumah keluarga atau tetangga satu sama lain selama tujuh hari. Karena ada tujuh kampung sedikitnya yang kemudian nanti akan berbagi tugas dalam tala kutip membuka rumah ataupun open house begitu untuk kemudian menerima tamu ataupun menerima keluarga dan juga tetangga mereka. Tujuh kampung tersebut terdiri dari kampung Duri Kosambi, kemudian juga ada kampung Bojong Kembangan, Tanah Koja, kemudian juga ada kampung Gondrong Cipondo, kawasan Kalideras Pondokrandu dan juga Rawabuaya. Untuk hari pertama biasanya ini dilakukan halal-halal ke rumah orang tua mereka, kemudian juga ke rumah mertua mereka ataupun berziarah ke makam orang tua yang sudah mendahului para masyarakat yang ada di sini tentunya. Kemudian di hari kedua, kawasan Tanah Koja dan juga kampung Gondrong yang kemudian menggelar open house sehingga masyarakat ataupun warga di tujuh kampung yang tadi kami sebutkan ini akan berbonong-bonong datang ke wilayah tersebut. Kemudian di hari ketiga, ataupun hari ini tepatnya, warga Duri Kosambilah yang membuka rumah mereka untuk kemudian menerima tamu, baik itu keluarga ataupun tetangga, untuk kemudian menjalin silaturahmi di momen lebaran tahun ini. Kemudian di hari keempat nanti akan ada wilayah Pondokrandu dan juga Bojong Kembangan yang kemudian akan membuka rumah mereka. Dan begitu seterusnya, Mersi dan juga Saudara sampai dengan hari Minggu mendatang. Artinya bahkan tadi kalau kami sempat bercanda ataupun berbincang dengan masyarakat di sini, mereka harus punya tujuh baju lebaran baru karena setiap hari harus berganti baju lebaran untuk mengunjungi ke rumah keluarga ataupun ke rumah tetangga mereka. Keseluruh tradisi ini dilakukan untuk kemudian menjaga tradisi yang sudah terjadi begitu lama, begitu karena tentu suasana silaturahmi, suasana kagraban, suasana yang sangat kental, interaksi yang kuat antar masyarakat tentu ini harus dijaga di wilayah Ibu Kota DKI. DKI Jakarta, Mersi. Dipo halal bihalal biasanya identik dengan sajian makanan. Apakah ada makanan yang wajib ada saat halal bihalal di kawasan Duriko, Sambi? Ya sebenarnya tidak ada yang wajib Mersi, tetapi tadi kami juga sempat menanyakan apakah kemudian ada makanan-makanan khusus yang kemudian disediakan oleh para pemilik rumah untuk kemudian memanjakan para keluarga ataupun tetangganya yang datang ke rumah mereka. Ada beberapa makanan yang disediakan seperti misalnya adalah ada dodol, kemudian juga tape uli, rengginang, kue cincin, kue pepe dan juga banyak makanan lainnya. Artinya berlimpah makanan sekali disini untuk kemudian dibagikan kepada keluarga ataupun kepada tetangga mereka yang datang ke rumah yang membuka open house begitu disini. Tetapi tentu ada protokol kesehatan yang betul-betul harus dijaga secara ketat oleh para masyarakat begitu. Karena tadi juga kalau kami pantau pada saat satu masyarakat ataupun satu keluarga berkunjung ke rumah keluarga yang membuka open house ini tidak dilakukan lama-lama. Artinya ini juga tentu semangatnya adalah untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar interaksinya tidak berjalan terlalu lama tetapi tetap dapat berkomunikasi walaupun sebentar dan juga tetap menjaga tali silaturahmi. Tadi juga cukup banyak masyarakat yang sudah menggunakan masker tetapi walaupun masih ada juga sebenarnya beberapa yang belum menggunakan masker tetapi tentu tadi kalau kami berbincang dengan tokoh masyarakat yang ada disini mereka satu sama lain saling menghimbau, saling mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Begitu karena pada tahun lalu juga ceritanya ataupun informasi yang kami dapatkan sempat tidak diadakan juga sebenarnya hanya segelintir orang yang kemudian melanjutkan tradisi ini di tahun lalu. Karena tentu pada tahun lalu kita ingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi di Indonesia. Artinya walaupun sudah tidak ada larangan dari pemerintah untuk kemudian berinteraksi satu sama lain, berkumpul satu sama lain. Tetapi tentu selain saling mengingatkan harus ada juga kesadaran dari masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan khususnya selama momen lebaran tahun ini. Ya, warga antusias mengikuti halal-bihalal yang digelar di kawasan Duri, Kosambi, Jakarta Barat untuk menjaga tradisi. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas laporan Anda. Terima kasih. Terima kasih.